Kitab Yeheskiel, Pasal 32 Fir'aun, Singa atau Buaya? Pada hari pertama, bulan ke-12, tahun ke-12, perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, Hai anak manusia, nyanyikanlah nyanyian duka tentang Fir'aun, Raja Mesir. Katakan kepadanya, Engkau menganggap bahwa engkau seperti singa muda yang berkuasa, berjalan dengan sombong di tengah-tengah bangsa-bangsa. Tetapi sesungguhnya, engkau seperti buaya dalam danau. Engkau melawan arus. Engkau membuat air berlumpur dengan kakimu dan membuat sungai-sungai Mesir berbuih. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Aku telah mengumpulkan banyak orang. Sekarang aku melemparkan jalaku kepadamu. Kemudian orang menarikmu. Kemudian aku menjatuhkanmu ke tanah yang kering. Aku melemparkanmu ke ladang. Aku membiarkan semua burung datang dan memakanmu. Aku membiarkan binatang liar dari setiap tempat datang dan memakanmu hingga kenyang. Aku menyerahkan tubuhmu di gunung-gunung. Aku memenuhi lembah dengan mayatmu. Aku mencurahkan darahmu di gunung-gunung, meresap masuk tanah. Sungai-sungai menjadi penuh karena engkau. Aku akan membuatmu tidak tampak. Aku menutup langit dan membuat bintang-bintang gelap. Aku menutup matahari dengan awan dan bulan tidak bersinar. Aku membuat semua alat penerang di langit menjadi gelap di atasmu. Aku membuat seluruh negerimu gelap. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat banyak orang sedih dan bingung ketika aku membawa musuh membinasakanmu. Bangsa yang engkau tidak kenal pun menjadi marah. Aku membuat banyak orang terkejut karena engkau. Raja-rajanya menjadi ngeri terhadap engkau ketika aku mengacungkan pedangku di depan mereka. Mereka gemetar dengan ketakutan pada hari kejatuhanmu. Setiap raja menjadi takut atas hidupnya sendiri. Tuhan Allah berkata tentang hal berikut. Pedang Raja Babel akan datang memerangimu. Aku memakai tentara membunuh umatmu dalam pertempuran. Mereka datang dari bangsa-bangsa yang sangat kejam. Mereka membinasakan barang-barang Mesir yang dibanggakannya. Orang Mesir akan binasa. Banyak binatang dekat sungai-sungai di Mesir juga akan kubinasakan semuanya. Orang tidak lagi membuat air berlumpur dengan kakinya. Kaki-kaki lembu tidak lagi membuat air berlumpur. Jadi, aku membuat air di Mesir tenang. Aku membuat sungai-sungainya mengalir dengan lambat. Seperti minyak yang mengalir. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat tanah Mesir sunyi. Tanah itu kehilangan segala sesuatu. Aku menghukum semua orang yang tinggal di Mesir. Sehingga mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Inilah nyanyian duka yang dinyanyikan orang untuk Mesir. Putri-putri bangsa-bangsa lain akan menyanyikan nyanyian duka terhadap Mesir. Mereka menyanyikannya selaku nyanyian duka tentang Mesir dan semua rakyatnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mesir dibinasakan Pada hari kelima belas bulan itu, Tahun ke-12 Perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya Anak manusia, Tangisilah orang Mesir. Bawalah Mesir dan putri-putri bangsa berkuasa ke kuburan. Bawa mereka ke dunia bawah Di mana mereka akan bergabung dengan orang lain yang pergi ke lubang yang dalam. Hai Mesir, Engkau tidak lebih baik daripada orang lain. Pergi ke tempat orang mati. Pergi berbaring dengan orang asing itu. Mesir akan pergi bersama semua orang lain yang terbunuh dalam pertempuran. Musuh telah membawanya bersama semua orangnya. Orang kuat dan berkuasa dibunuh dalam pertempuran. Orang asing itu pergi ke tempat orang mati. Dan dari tempat itu, Mereka yang terbunuh akan berbicara kepada Mesir dan penolongnya. Asyur dan semua tentaranya ada dalam tempat orang mati. Kuburan mereka ada di lubang yang dalam. Semua tentara Asyur terbunuh dalam pertempuran. Kuburan mereka semua ada di sekeliling kuburannya. Ketika mereka masih hidup, Mereka membuat orang takut. Tetapi mereka semua terbunuh dalam pertempuran. Elam ada di sana dan semua tentaranya di sekeliling kuburannya. Semua mereka terbunuh dalam pertempuran. Orang asing itu pergi jauh ke dalam tanah. Ketika mereka meninggal, Mereka membuat orang takut. Tetapi mereka membawa aibnya ke lubang yang dalam itu. Mereka telah membuat tempat tidur untuk Elam dan semua tentaranya yang terbunuh dalam pertempuran. Tentara Elam semua ada di sekeliling kuburannya. Semua orang asing itu terbunuh dalam pertempuran. Ketika mereka masih hidup, Mereka membuat orang takut. Tetapi mereka membawa aibnya bersamanya ke lubang yang dalam itu. Mereka disatukan dengan semua orang lain yang terbunuh. Meseh, Tubal, dan semua tentara mereka ada di sana. Kuburan mereka ada di sekelilingnya. Semua orang asing itu terbunuh dalam pertempuran. Ketika mereka masih hidup, Mereka membuat orang takut. Sekarang mereka berbaring dekat orang berkuasa yang mati dahulu kalah. Mereka dikubur bersama senjata perangnya. Pedang mereka terletak di bawah kepalanya. Tetapi dosanya ada pada tulang-tulangnya. Karena ketika mereka masih hidup, Mereka membuat orang takut. Mesir, Engkau juga akan binasa dan berbaring dekat orang asing itu. Engkau berbaring bersama tentara yang lain yang terbunuh dalam pertempuran. Edom juga ada di sana. Raja-rajanya dan pemimpin lainnya ada di sana bersama dia. Mereka ialah tentara yang berkuasa. Tetapi sekarang, Mereka berbaring dengan orang lain yang terbunuh dalam pertempuran. Mereka berbaring di sana dengan orang asing. Mereka ada di sana dengan orang lain yang pergi ke lubang yang dalam. Raja-raja dari utara ada di sana. Semua mereka itu dan semua tentara dari Sidon ada di sana. Kekuatan mereka menakutkan orang. Tetapi mereka dipermalukan. Orang asing berbaring di sana bersama orang lain yang terbunuh dalam pertempuran. Mereka membawa aibnya ke lubang yang dalam. Ya, Fir'aun dan semua pasukannya akan dibunuh dalam pertempuran. Fir'aun akan terhibur ketika ia melihat rakyatnya yang banyak dan semua orang lain yang pergi ke tempat orang mati. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang takut terhadap Fir'aun ketika ia masih hidup. Tetapi ia akan berbaring dekat kepada orang asing. Fir'aun dan pasukannya berbaring bersama semua tentara yang terbunuh dalam pertempuran. Demikianlah firman Tuhan Allah.